Halo sahabat Upscape semuanya, perkenalkan aku Puji, salah satu tim Upscape Indonesia. Siapa nih disini yang mau mengakses webinar melalui LMS pelataran sehat tapi gak tau caranya gimana? Puji akan jelaskan bagaimana cara mengakses webinar melalui LMS pelataran sehat Kemenkes. Nah sebelum kita masuk ke tahap bagaimana cara mengakses webinar, Puji mau disclaimer dulu nih teman-teman. Bahwa sebelum kita mengikuti webinar itu teman-teman diminta untuk klik minta akses terlebih dahulu. Tapi teman-teman gak usah khawatir untuk meminta akses ini akan diberitahukan oleh admin penyelenggara webinar Hamin 1 sebelum pelaksanaan webinar. Nah sebelum teman-teman ingin mengakses webinar pastikan teman-teman menggunakan Google Chrome ya agar nantinya tidak ada kendala ataupun error saat mengerjakan webinar. Pertama-teman silahkan teman-teman masuk ke akun terlebih dahulu, masukkan email dan kata sandi, dan juga masukkan kode capcah yang sudah tertera lalu klik masuk. Oke teman-teman sudah berhasil untuk masuk, selanjutnya klik pelataran sehat, lalu klik cari pembelajaran. Atau teman-teman juga bisa klik link webinar yang sudah di-share oleh admin penyelenggara webinar di grupnya ya. Nah untuk langkah pertama ini teman-teman dipersilakan untuk membaca materi yang disampaikan saat webinar nantinya terlebih dahulu. Nanti tergantung webinarnya itu memiliki 2 atau 3 topik. Pada sesi ini teman-teman akan diberikan waktu atau durasi untuk membaca materi. Jadi teman-teman bisa fokus untuk membaca materi-materi yang nantinya akan dijelaskan saat webinar ya. Jika waktunya belum habis, berarti teman-teman belum bisa untuk ke sesi selanjutnya. Jadi teman-teman pastikan waktunya sudah habis, baru setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya. Oke selanjutnya silahkan teman-teman klik link absensi kegiatan. Lalu teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa data. Ini wajib untuk diisi ya teman-teman seperti nama lengkap. Lalu instansi tempat teman-teman bekerja atau bisa diisikan nama kampus bagi yang belum bekerja ataupun masih mahasiswa ya. Selanjutnya silahkan masukkan nomor WhatsApp. Lalu terakhir masukkan tanggal lahir teman-teman. Lalu klik submit. Oke ini berarti teman-teman sudah mengisi data absensi. Nah setelah teman-teman selesai mengisi absen, teman-teman akan diberikan waktu selama 30 menit untuk melihat live streaming webinar terlebih dahulu agar bisa fokus. Jika waktu selama 30 menit sudah habis, silahkan teman-teman klik selanjutnya. Pada sesi selanjutnya ini teman-teman sudah mencapai sesi untuk mengisi kuis akhir kegiatan webinar dan pastikan teman-teman sudah membaca informasi terkait kuis ini terlebih dahulu ya. Jika teman-teman langsung mengklik mulai kuis akan muncul notifikasi kuis sebelum aktif. Nah itu artinya teman-teman belum bisa mengisi kuis nih. Karena pada informasi kuis, kuis dapat dikerjakan pada tanggal 22 Juni 2024 atau hari pelaksanaan webinar jam 12.00 WIB sampai tanggal 29 Juni 2024 jam 12.00 WIB. Atau jam yang sudah ditentukan oleh penyelenggara webinar. Silahkan teman-teman isi kuis sesuai waktu yang telah ditentukan. Perlu diperhatikan juga nih teman-teman jadwal pengerjaannya. Pastikan teman-teman mengerjakan kuis dalam rentang waktu yang ditentukan. Jika tidak, teman-teman tidak bisa menyelesaikan webinar dan tidak bisa mendapatkan e-sertifikat nantinya. Jika waktu sudah menunjukkan jam 12.00 WIB berdasarkan jadwal pengerjaan, silahkan teman-teman klik mulai kuis ya. Nah soal kuis ini terdiri dari 5 pertanyaan yang memiliki bobot nilai 20 poin per soal. Nah waktu yang diberikan untuk pengerjaan kuis ini adalah selama 15 menit nih teman-teman. Jadi maksimalkan untuk pengisian kuisnya ya. Untuk mengisi kuis, teman-teman tinggal mengklik bulatan opsi untuk mengisi jawaban. Lalu klik selanjutnya untuk beralih ke soal berikutnya. Jika semua soal sudah terisi, teman-teman tinggal klik akhiri kuis. Nah akan muncul notifikasi bahwa teman-teman sudah menyelesaikan kuis akhir kegiatan. Klik ke halaman depan kuis. Nah hasil kuis langsung keluar ya teman-teman bisa dilihat ada keterangan jumlah nilai, status kelulusan, dan tanggal pengerjaan kuis. Nilai minimal untuk kelulusan adalah 60 dan karena nilai yang didapatkan hanya 40 artinya tidak lulus, maka bisa mengulangi pengerjaan kuis sampai nilai teman-teman mencapai 60 atau lebih. Silahkan klik ulangi kuis untuk mengulang pengerjaannya. Setelah semua soal sudah terisi, silahkan klik akhiri kuis dan klik ke halaman depan kuis. Nah dapat dilihat keterangannya bahwa teman-teman sudah lulus dalam pengerjaan kuis. Next, klik selanjutnya. Nah untuk sesi ini teman-teman diminta untuk mengisi evaluasi terkait penyelenggaraan webinar. Dengan cara klik mulai mengisi evaluasi. Nah pada pengisian evaluasi ada 15 pertanyaan yang harus diisi dengan rentang skor 1 sampai 5 dan silahkan teman-teman isi skornya sesuai evaluasi dari teman-teman terkait dari penyelenggaraan webinar. Klik selanjutnya untuk beralih ke evaluasi berikutnya ya. Nah pada akhir evaluasi ada pilihan untuk menyembunyikan nama di evaluasi. Teman-teman bisa cek list jika ingin menyembunyikan nama. Lalu selanjutnya klik kirim. Di sini teman-teman sudah berhasil mengisi evaluasi. Nah jika teman-teman ingin melihat jawaban yang sudah diberikan untuk evaluasi, teman-teman tinggal klik lihat jawaban. Nah akan muncul nih pertanyaan, evaluasi, dan skor yang sudah teman-teman berikan. Setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya ya. Nah akan muncul nilai akhir yang teman-teman dapatkan dari kegiatan webinar ini. Silahkan teman-teman tandai selesai ya. Sesi terakhir yang harus teman-teman isi adalah memberikan rating dan ulasan apakah webinar ini berjalan dengan baik atau enggak nih. Teman-teman bisa memberikan ulasan mengenai webinar yang sedang diikuti dengan cara mengetik atau mengisi ulasan tersebut di kotak yang sudah disediakan. Nah teman-teman juga bisa cek list set anonim jika teman-teman tidak ingin namanya ditampilkan di hasil rating dan ulasan. Selanjutnya klik kirim. Nah akan muncul notifikasi bahwa teman-teman sudah menyelesaikan rangkaian webinar nih. Lalu selanjutnya untuk melihat apakah sertifikat sudah terbit atau belum silahkan teman-teman klik cek perkembangan belajar. Teman-teman akan diarahkan ke akun pelataran sehat. Nah silahkan teman-teman klik selesai pada bagian pembelajaran saya. Jika tombol unduh sertifikatnya masih berwarna abu-abu itu berarti sertifikat teman-teman masih dalam proses penanda tanganan elektronik. Jadi harus ditunggu maksimal selama 3 minggu nih teman-teman. Tetapi jika tombol unduh sertifikatnya sudah berwarna hijau maka ini artinya teman-teman sudah bisa untuk mengunduh e-sertifikatnya. Silahkan teman-teman klik unduh sertifikat. Oke seperti inilah sertifikat yang nantinya akan teman-teman dapatkan dari mengikuti webinar. Jika ada kasus misalnya e-sertifikat sudah bisa diunduh tetapi belum ada e-sign-nya nih atau tanda tangannya. Ini teman-teman gak perlu khawatir karena berarti sertifikat teman-teman masih dalam proses e-sign atau proses penanda tanganan. Jadi seperti yang sudah aku dijelaskan tadi itu memerlukan waktu selama maksimal 3 minggu ya teman-teman. Nah itu dia cara mengakses webinar melalui LMS pelataran sehat Kemenkes. Gampang kan? Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.